Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Palas Weleh Weleh Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan anda semuanya Saya doakan anda semuanya selalu diberikan kesehatan Dan lipahan rejeki yang banyak, yang mudah, yang halal, yang barokah dari Allah SWT Amin Pemirsa channel Palas Weleh Weleh dimana saja anda berada Kali ini saya akan berbagi dengan anda semuanya Cara mengusir kelelawar yang sangat bandel, yang bersarang di atap rumah Tapi sebelumnya pemirsa semuanya Jangan lupa bantu subscribe, like dan share ya Serta komen-komen anda Kami harapkan sekali untuk mengembangkan channel kami Baiklah pemirsa, di video sebelumnya Saya sudah pernah mengunggah bagaimana cara untuk mengusir kelelawar Kelelawar yang bersarang di dalam, di atap rumah Ini adalah video lanjutan sekaligus menjawab pertanyaan dari para pemirsa semuanya Yang sudah mencoba cara di video yang sebelumnya Ini kelelawar kembali lagi dan kembali lagi Sebenarnya pemirsa, kelelawar yang kembali itu Sudah adalah kelelawar yang sudah berganti Akan tetapi, kalau tempat itu sudah biasa dipakai oleh kelelawar Kelelawar yang lain pun akan senang juga bertempat di situ Karena mungkin sudah biasa aroma yang sama seperti yang ditempati oleh temannya Oleh karena itu, apa salahnya kalau kita coba lagi untuk mengusirnya Sehingga mereka bisa kabur lagi Beberapa cara yang saya sampaikan ini Adalah modalnya sangat ringan sekali Jadi, seandainya mereka kembali lagi, kita kasih lagi Ini pun kita tidak memerlukan modal yang sangat banyak Hanya modal yang ringan untuk mengusir mereka Apa salahnya, kita ulang lagi Baiklah pemirsa, ada pun bahan-bahan untuk mengusir kelelawar yang bersarang di atap rumah Yang pertama adalah, yang pertama menggunakan kapur barus Yang kedua, kita tambahkan dengan terasi yang harganya cuma 500 rupiah Pemirsa, yang kelelawar andalkan adalah penciumannya Jadi, ketika penciumannya mencium aroma kamper atau kapur barus dan terasi ini Dia tidak akan nyaman, sehingga kelelawar ini akan kabur Ada pun kelemahan dari cara ini Jadi, kadang-kadang sistem ini Kamper yang kita taruh di atas atap Itu jatuh atau dibawa oleh tikus Karena tikus itu sendiri mungkin mencium aroma terasi Dia bawa Nah, kendalanya di situ Untungnya, modalnya sangat murah sekali Ada pun caranya sangat mudah sekali pemirsa Cukup kapur barus Kita sopek plastiknya Dan kita lubangi plastiknya Supaya aroma bisa keluar dari dalam plastik Terus terasi kita sopek plastiknya Dan kita taruh jadi satu Setelah kita jadikan satu Plastik kita ikat dengan tar karet Lalu kita taruh plastik yang sudah berisi kamper dan terasi ini Di tempat bersarangnya kelelawar Karena di rumah saya tempat bersarangnya kelelawar itu Ada di genteng yang sangat tinggi sekali Saya menggunakan bambu yang sangat panjang ini Untuk mengirimkan bungkusan kamper ini Kamper barus ini Saya talikan di pucuknya bambu Lalu saya kirimkan ke sana Sudah terjepit di sana Lalu saya tarik bambunya Jadi mudah tidak usah manjat-manjat Jadi sangat mudah sekali pemirsa Dan ini sudah saya praktekkan Ternyata ya berhasil Cara ini cukup mudah dan cukup murah pemirsa Jadi ketika ada kelelawar yang kembali lagi ya Modalnya tidak cukup mahal Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya Dan juga menghibur untuk Anda semuanya Sampai berjumpa lagi di video-video saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya